Hai Assalamualaikum teman-teman apa kabar kalian hari ini balik lagi di channel Mangihin hari ini kita mau bikin nasi lalopak dan kau kau pemiasa penasaran penasaran kegiatan seperti apa yuk ikuti kegiatan selanjutnya ya teman-teman sekarang kita mau masak nasi lalopak bahan-bahannya ini ada beras satu kilogram yang sudah kita cuci bersih ini ada kelapa muda yang udah diparut setengahnya setengah butir ini ada seperempat kacang merah sama daun pandan dan garam nah langsung kita masak Hai ya Maya langsung ke mama Oh mama emasanya jadi berasnya kita masukkan ke air menyudih kita aduk-aduk itu kita tutup dulu nunggu namanya tuh nunggu menjadi gigi Aron kita tunggu sampai berasnya airnya menyusut apa berasnya airnya menyusut ke beras Udah sampai gigi aja udah ngerti loh mah sampai Aron kita tunggu sampai ya ini udah menjadi gigi kita masukkan kembadan sama kecang merahnya kecang merahnya udah rebus itu udah enggak ada banyak tadi udah kita rebus itu sama kelapa buh full-nya Hai nasinya doang garam neng belumnya secukupnya garam diaduk-aduk kita angkat aja lah loh kok diangkat ya nanti dikukus Oh kita tunggu dingin dulu nanti nanti baru kita kukus enggak sambil diaduk-aduk rata gitu ya nanti mau diaduk-aduk Oh boleh enggak enggak ya udah ya udah enggak 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 ini Aronnya udah dingin airnya juga udah mendidih sekarang kita kukus Hai wanginya udah keluar ya semerbok enggak berobot wangi pandan wangi santan eh wangi kelapa lama enggak kalau enggak kalau lama nanti kita tunggu sampai nasinya matang ya teman-teman sambil menunggu nasi lalopanya matang sekarang kita mau buat Oh 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 eh bahan-bahannya ada 10 siung bawang merah nih sebagian kita ulek Hai nah ini ada secukupnya cabe rawit merah garam dan terasi terasi bakal ya terasi bakar si ulek pakai garam nah ini ada lima buah jeruk kasturi sama ini kalau di Ambon daerah apa namanya jeruk kasturi itu nek ayah kalau orang di Ambon bilang jaruk eh enggak lemon cuy atau lemon Cina nah ini bahan-bahannya ya bahannya ada ini sawi pada kacang panjang kemanyi sama toge yang udah kita rebus ini ikan Jakarta ikan ya ikan sekalang biasanya di kalau disana katanya ikan asap pertama ikan pindang Oh iya ini biasanya mungkin ada yang mentahan tapi kita buat yang direbus ya jadi kelapanya itu setengah kesini setengah ke nasi ya tapi banyak ke nasi tadi kayaknya neng sedikit sedikit lagi ngelak kesini mahoan turunnya jangan diikuti sepasar apa sih ini udah sibir-sibir neng udah ada sosok disuruh ya kita masukin sayurannya ini Aduh aduk neng Aduh bagai plastik Iya kelapa muda juga kelapa muda juga agak muda Oh muda ya muda udah plastik ini mungkin kalau di Jawa kita mah urab ya neng di Maluku di Maluku Makhoku Maluku Ambon Maluku di Ambon sama neng Maluku di Ambon kalau salah Maluku di Ambon Masukin perasan di rumah sudah jadi itu gitu udah ini nasi lalopanya udah matang sekarang kita angkat wih aromanya kita siap-siap makan Pak Mirsa sekarang kita mulai nih makan apa nasi apa lalopanya lalopanya sebelum kita makan kita berdoa lupa Bismillahirrahmanirrahim ya bagikan nasinya nasi pakai kelapa kayak nasi ketan ya nasi kulut kaca coba pemeriksa bismillahirrahmanirrahim ada kacangnya enak enak kayak nasi kulut tapi aroma kulutnya nggak ada coba ininya urabannya apa namanya kahu kalau bahasa kalau kita uraban kayaknya ini uraban kita kan nggak pakai ikan ikannya ya ikannya ini banget beda hmm kacangnya ini yang enak nih ada kacangnya Pak Mirsa iya nggak ada kacangnya empuk ada timun yang ngelalap kalau ketan ada aromanya pulut bisa orang-orang sambal apa kelapanya ini yang request ada permintaan pemirsaan kita buat masih Lalova orang Ambon yang request bagus buat apa gitu yang jenis kacang-kacang yang jenis kacang-kacang pokoknya sama ikan pedak nyambung kayaknya nyambung maksudnya nasi sama ikan pedak Jom 12 di Jawa, ingatkan jamen dulu lah justrah lohor masih emak, masih kemarau pasti rame pesawat selamat menikmati 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 selamat menikmati